Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang cara membuat ponsel iPhone kalian jadi pengingat sholat nah bagaimana caranya kalau di Android itu banyak sekali aplikasi yang bisa tersedia bisa kalian gunakan untuk pengingat sholat nah di iPhone sendiri juga bisa nah bagaimana caranya sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP sebagai dapat update terbaru tentang tips tutorial Android iPhone Mac Linux dan lain sebagainya jadi pastikan kan sudah subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel komputer HP nah bagaimana caranya caranya juga sangat simple sekali karena hanya perlu menginstal aplikasi sebagai pengingat sholatnya yaitu aplikasi yang namanya muslim Pro jadikan masuk ke Google jadi kalian masuk ke Appstore kemudian kalian install aplikasi ini ya di sini ada muslim Pro meskipun namanya muslim Pro mungkin ini nggak berbayar jadi kalian bisa install langsung kalian install nah aplikasi ini ada pronya karena mungkin di dalamnya ini ada beberapa fitur yang harus kalian buka ketika kalian harus bayar aplikasi ini jadi ada fitur-fitur yang harus kalian buka dengan berbayar misalkan untuk beberapa adzan yang cukup banyak itu bisa kalian buka dengan update versi Pro nya nah sesudah itu bisa kalian buka saat kalian membukanya di sini kita matikan dulu pakai data ya biasanya banyak iklan sekali ya maklumlah untuk aplikasi yang gratis seperti ini kemudian kita buka aplikasi muslim Pro nya biasanya di saat awal aplikasi ini berjalan kalian akan disugui langsung untuk setup waktu sholat namun di sini karena saya sudah melakukan waktu setup waktu sholat maka akan saya tunjukkan dengan cara yang lain yaitu kita buka seperti ini kemudian di sini ada waktu sholat nah di sini kan bisa cek di sini ada waktu subuh terbit zuhur asar maghrib isya nah di bagian bawah itu ada hapus iklan dan dapatkan semua fitur premium jadi kita bisa upgrade ke versi yang lebih bagus daripada versi yang gratis ini oke kita lanjutkan nah di sini ada zuhur yang sudah saya aktifkan pada jam 11.30 kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan yang lain di sini kalau kalian mau non aktifkan ya tinggal klik seperti ini kemudian kalian pilih tidak ada berarti ini sudah non aktif kita klik seperti ini kita beri nada azang seperti ini kemudian kalian bisa scroll ke bawah ada ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kalian pilih namun ini bisa kalian pilih kalau kalian upgrade ke versi yang di bawah ini ada upgrade ke versi premium ya istilahnya nah di sini kalau kita aktifkan subuhnya kita klik seperti ini kita pilih azan juga seperti ini azan azan madina saja gak apa-apa ini fajar ya gak apa-apa kemudian di bagian asar bisa kita aktifkan juga yaitu azan madina kita aktifkan seperti ini asar ini sudah aktif ini sudah aktif jadi yang akan berbunyi nanti adalah sholat zuhur pada pukul 11.30 sholat asar 14.50 maghrib jam 17.26 isya jam 18.36 nah seperti itulah caranya tinggal kalian aktifkan notifikasi di bagian aplikasi di bagian settingnya harus kalian aktifkan terlebih dahulu supaya nanti gak supaya aplikasi ini dapat memberikan notifikasi kepada kalian ketika waktunya sudah se ketika waktunya sudah tiba nah seperti itulah caranya untuk membuat pengingat sholat di ponsel iPhone simple dan gak ribet juga di sini tinggal install aplikasi yang namanya muslim pro jadi kita install aplikasi muslim pro kemudian kita masuk waktu sholat di sini akan muncul di sini juga terlihat bahwasannya hari ini adalah hari Kamis 26 April tanggal 10 Shaban 1439 Hijriah nah seperti itulah mudahnya caranya kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komentar rapi dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini supaya kalian dapat update terbaru dari channel ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya